Intro Ya, halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningthias dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disharekan langsung dari studio El Sinta TV, 9.8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini penting sekali yaitu mengenai penanggulangan kanker secara komprensif. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung silahkan di 021-250-366 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik, yaitu yang pertama ya, Dokter Widiorini El Hanafi SPOG dan juga Dokter Maria Awijaksono MVALLCFU. Beliau adalah dokter spesies OBG dan juga dokter palliative care ya, dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya. Halo dokter-dokter, apa kabar ini? Cantik-cantik sekali. Selamat pagi. Kabarnya baik dong. Alhamdulillah, karena hari ini mau membahas gitu ya. Ini karena salah satu OBGYN, yang satu kan dokter khusus palliative care gitu ya. Jadi aku apa logikanya ini mau membahas seputar, oh kawan perempuan ini kan ada kanker payudara, kanker cervix, itu kan dua kanker yang memang prevalensinya ini sangat tinggi di Indonesia gitu ya, atau bahkan dunia gitu ya, Dokia. Dan bagaimana nanti juga perawatannya juga ya, kalau seandainya memang sudah, maaf, terdiagnosis kanser gitu ya. Tapi sebenarnya begini dokter, ini kan perawatan secara komprensif. Pengertian dari kanser dulu deh, karena orang tuh baru mendengar katanya aja sudah, wah apa tuh kanser gitu kan, apakah memang semenakutkan itu gitu. Artinya kan kalau terdeteksi sejak awal mudah-mudahan penanganannya juga jauh lebih ringan gitu ya insya Allah ya. Jadi mau bagaimana ini? Mungkin dokter, ini dulu kalian menjelaskan ya, kira-kira seperti apa sih pengertian dari keganasan atau kanser itu sendiri? Jadi untuk kanser sendiri, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi kalau sel normal itu dia akan mati dalam siklus tertentu. Nah pada sel kanker terjadi gangguan di siklus selnya, sehingga dia terjadi pertumbuhan yang berlebih. Pertumbuhan berlebih yang tidak dapat dikontrol oleh tubuh. Oke, jadi ini sel-sel abnormal, tadi sebenarnya ini normal gitu ya dok ya. Kemudian bisa jadi apa tuh istilahnya? Jadi terjadi gangguan, gangguan di siklus selnya, sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak normal. Dan setiap orang ini punya kans atau faktor resiko yang, artinya gini, kalau bicara kanser itu kan multifaktorial gitu ya dok ya. Apalagi kawan perempuan ini selalu identik dengan, oh kalau di keluarganya katakanlah ibunya, atau siapa ya, kakak perempuannya, atau tantenya gitu ya pernah punya rewet seperti itu. Kita harus lebih aware nih, harus lebih waspada, apalagi kalau kanker payudara atau cervix gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Kalau untuk kanker payudara memang ada hubungannya dengan mutasi gen. Sehingga kalau jika ada salah satu dari keluarga, terutama dari garis ibu yang menderita kanker payudara, atau kanker ovarium, indung telur, nah itu sebaiknya dilakukan pengecekan untuk ada tidaknya mutasi gen. Untuk kanker cervix, dia tidak diturunkan, tetapi disebabkan oleh virus, yaitu human papilloma virus. HPV ya? Iya, HPV. Nah, HPV ini bisa dideteksi dengan melakukan screening, melakukan deteksi dini. Nah, itu sudah bisa dilakukan juga di rumah sakit-rumah sakit. Terutama di ibu kota ya, atau di kota-kota besar, itu sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk HPV. Atau mungkin di puskesmas gitu dokter, kan sudah terjangkau nggak sih untuk pemeriksaan, apa ya, IVA gitu, dan PASMIR nantinya. Betul, kalau untuk puskesmas mungkin sudah digalakkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional untuk dilakukan IVA. Untuk PASMIR masih terbatas apabila ada tenaga patologi anatomi, dokter patologi anatominya. Bila daerah tersebut tidak ada dokter patologi anatomi, mungkin bisa dilakukan IVA. Oke, begitu ya. Tapi sebenarnya begini ya dok, ini kan berarti menekankan pentingnya deteksi dini atau screening rutin bagi kaum perempuan, atau sebenarnya kanker secara umum gitu ya dok ya, yang punya faktor resiko itu harus lebih aware lah, entah itu faktor usia atau lifestyle-nya, dan faktor-faktor yang lain gitu ya dok ya. Nah, dokter, mungkin ya dokter Maria bisa jelaskan gitu ya, mengapa sih penting sekali deteksi dini atau screening rutin gitu ya, terutama bagi yang punya faktor resiko tinggi, karena kalau sudah maaf tahapnya memang terdiagnose kanker, dan juga stadium lanjut, ini kan arahnya kan palliative care gitu ya. Jadi bagaimana mungkin pertimbangan dari macam-macam, termasuk kos juga gitu ya dok ya. Baik, ya. Kalau kita lihat data di Indonesia, memang sangat disayangkan bahwa kanker ini sebagian besar, dikatakan hampir 70 persen, masih terdeteksi dalam stadium yang lanjut. Padahal kalau seperti tadi dokter Wini sampaikan, kalau kanker itu bisa dideteksi secara dini, itu pengobatannya lebih gampang, dan hasil pengobatannya pasti diharapkan bisa sembuh. Karena itu penting sekali menyangkut peran keluarga ini. Bagaimana keluarga harus saling mengingatkan bagaimana seorang istri atau anak perempuan harus mulai melakukan deteksi dini, dan selain berdeteksi dini juga pola hidup sehat. Mungkin dokter Wini akan menjelaskan lagi nanti bagaimana pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya kanker. Intinya di sini perlu peran atau dukungan dari keluarga ya. Khususnya juga tadi termasuk pasangan juga yang mengingatkan tadi artinya suami bisa mengingatkan istrinya atau mungkin putri-putri mereka untuk melakukan deteksi dini atau screening rutin tadi ya dokter Wini. Iya gitu ya. Jadi kalau kaum perempuan tadi kan kaum perempuan itu lebih sering terkena kanker cervix dan payudara gitu ya. Jadi memang di awal ini kan bisa dikatakan tadi gejalanya bisa aja nggak khas. Datang-datang sudah tadi ya seperti dokter Maria katakan sudah komplikasi, sudah stadiumnya agak maaf lanjut. Bahkan ada yang sudah terjadi penyebaran gitu ya dok ya. Jadi mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi awarenessnya apa poin-poin yang ingin disampaikan juga ya mengenai tadi gaya hidup sehat yang mungkin bisa dijabarkan nanti dokter. Jadi kalau untuk pencegahan kanker memang tidak bisa sendiri. Jadi seperti tadi dokter Maria bilang ada peran keluarga kemudian juga lingkungan. Jadi gimana lingkungan kerja, lingkungan tempat dia tinggal. Nah itu juga sebagai faktor risiko pencetus terjadinya kanker. Bukan hanya untuk kanker yang perempuan ya. Jadi ada juga kanker misalnya kanker paru, kemudian kanker usus, kanker usus besar. Nah itu juga salah satu angka kejadian kanker yang juga masih tinggi. Masuk kelima teratas begitu ya katanya case-nya di Indonesia begitu ya dok ya. Oke jadi memang tadi karena kalau bicara penanggulangan itu kan berarti tandanya apa ya bisa dibilang ada yang bilang mengatakan ini agak telat atau gimana. Tapi sebenarnya kalau ketahuannya sejak dini tadi gitu ya, itu kan pengobatannya akan jauh lebih ringan tadi ya. Dan lebih murah. Memudahkan tim medisnya juga dan maaf tadi juga angka kesembuhannya atau angka kesakitannya itu juga bagaimana atau yang perlu ditekankan di sini dokter. Ya jadi seperti tadi saya sampaikan, sedini mungkin kanker itu dideteksi, pengobatannya akan semakin mudah dan harapan hidupnya akan menjadi lebih baik. Angka kesembuhan untuk kanker cervix sangat tinggi. Jadi sangat sayang kalau itu dibiarkan. Yang ada di masyarakat sekarang pasien atau keluarga justru seringkali ketakutan pergi ke dokter. Nah ini yang pola berpikir seperti itu yang harus kita ubah. Bahwa kanker itu bisa ditanggulangi. Sedini mungkin dideteksi, sedini mungkin diobati dengan cara yang benar. Itu kesembuhan bisa dicapai untuk kanker cervix. Nah kalau kemudian datang dalam stadium yang lanjut, seringkali kita dokter menjadi aduh apa lagi nih yang harus kita lakukan. Masyarakat masih sering pergi ke orang pintar dulu sebelum datang ke rumah sakit gitu ya. Datang ke kita sudah dalam kondisi yang sudah parah, kondisi tubuhnya, kankernya sudah stadium lanjut. Yang kita sangat terbatas untuk memilih pengobatan-pengobatannya ada. Karena itu sangat penting saling mengingatkan sekali lagi itu keluarga atau teman lingkungan kerja seperti dokter Wini tadi sampaikan itu sangat penting. Oke jadi sayang sekali ya masih ada stigma-stigma yang kurang tepat tadi begitu ya. Bahkan ada yang menunda-nunda pengobatan atau pemeriksaan. Karena mungkin ikhtiar yang tadi agak-agak berbeda gitu ya. Mungkin juga kurangnya pengetahuan juga maaf ya dok ya. Atau mungkin juga ada rasa takut yang tadi begitu besar, cemas yang begitu besar. Takut dengan hasilnya padahal atau mungkin sudah dilakukan pemeriksaan dok tapi ternyata mungkin harus ada follow-up-follow up selanjutnya. Tapi dia tidak balik lagi begitu ya dok ya. Iya oke jadi mungkin yang perlu ditekankan kembali ini mengenai tema hari ini berarti selain kesadaran atau juga meningkatkan pengetahuannya juga begitu ya dengan cara tadi mencari informasi yang akurat. Kalau ada yang tidak apa ya tidak jelas ditanyakan ke ahlinya begitu ya sehingga tidak mengambil kesimpulan sendiri begitu ya dok ya. Oke dokter kita jadilah dulu sebentar nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokterku masih membahas mengenai penanggulangan kanker secara komprensif bersama dengan dokter Widi Rini Elhana VHPOG dan dokter Maria Awecaksono MPALC LLCFU ya. Dan ini dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Nah dokter dilanjutkan kembali ya dokter Widi dan juga dokter Maria nih. Karena kita bahasnya kan seputar kanser dan banyak juga yang masih bertanya-tanya ya. Atau banyak orang yang sudah terlanjut percaya dengan maaf ya artikel-artikel yang dibaca di internet gitu yang belum tentu juga akurat gitu. Terus kemudian juga udah ngambil kesimpulan sendiri dipercaya diakini malah ada yang bilang jadi tanda kutip ya parno gitu ya karena artikel-artikel tersebut gitu ya. Nah ini ada slide-slide yang bisa dokter Widi paparkan dulu ya satu persatu ya. Coba deh slide yang pertama ini tentang definisi. Ini kan bagian dari promosi kesehatan gitu ya dok ya. Nah ini maksudnya apa? Jadi untuk promosi kesehatan artinya kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk supaya mereka mau meningkatkan dan memperbaiki kesehatan yang dimulai dari perubahan perilaku individu itu sendiri kemudian juga ke lingkungan sekitarnya. Oke, meningkatkan dan memperbaiki kesehatan dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Mengajak bersama-sama ya. Mengajak bersama-sama. Khususnya tadi para kartini di Indonesia gitu ya. Ayo kita sama-sama periksa. Apalagi udah ada program pemerintah tadi kan. Betul. Bisa sama-sama gitu ya saling meninggalkan gitu ya dok ya. Oke, coba poin yang selanjutnya tadi ditampilkan dulu belum selesai nih. Nah, kemudian untuk pencegahan. Jadi artinya pencegahan kanker itu juga sebenarnya berhubungan juga dengan pencegahan penyakit kronis. Jadi ada penyakit kronis yang bisa sebagai faktor risiko terjadinya kanker. Contohnya? Contohnya diabetes. Ya, diabetes berhubungan dengan misalnya penyakit kanker rahim. Oke. Jadi artinya ada penyakit tidak menular gitu ya. Yang akibat lifestyle tuh biasanya. Atau memang karena dari kecil juga sih ada juga kan diabetes 31 juga gitu ya. Jadi mungkin ada faktor risiko diabetes, hipertensi, atau yang penyakit-penyakit lainnya. Misalnya kolesterol tinggi dan lain-lain itu juga perlu diperhatikan juga ya dok ya. Perlu dijaga tubuh kita supaya terhindar dari ya tadi itu ya dok ya ancaman-ancaman tersebut. Next slide coba barangkali tentang apa saat ini? Masih dari promosi kesehatan. Ya, dari promosi kesehatan. Atau misalnya berolahraga, makan sayur dan buah yang lebih banyak ya tinggi serat. Kemudian juga misalnya juga jika memang ada keluhan atau gejala itu tidak disimpan. Jadi harus langsung ke dokter atau mengunjungi pusat-pusat kesehatan supaya bisa dideteksi secara dini gitu. Misalnya memang ada gejala awal dari kanker. Termasuk juga mungkin dilihat dari main kesini sedentary lifestyle begitu ya dok ya. Jadi jangan lupa aktivitas fisiknya juga ya. Aktivitas fisik, terus juga mungkin juga kelola stresnya. Terus kemudian macam-macam sih termasuk kalau bisa sih hindari makanan-makanan yang mengandung pengawet gitu ya dok ya. Betul, betul. Duh kan katanya juga paparan radiasi segala macam itu kan selalu dikait-kaitkan ke faktor resiko kanser secara keseluruhan gitu ya. Coba ada slide selanjutnya lagi tentang apa barangkali ya. Ini tahu anksesiasnya. Ini sebenarnya penjabaran yang tadi sudah saya sebutkan. Nah mungkin yang perlu ditambahkan juga untuk menghindari penyakit akibat hubungan seksual. Jadi penyakit menular seksual, PMS, kemudian juga untuk infeksi HPV, Human Papilloma Virus itu sebagai salah satu penyebab terjadinya kanker cervix tadi. Selain itu juga infeksi virus HPV juga menyebabkan kanker nasofaring, bahkan juga kanker anus, anorektal itu juga disebabkan karena virus HPV. Oke, jadi jangan lupa dijaga juga tuh hal-hal yang tersebut itu ya dok ya. Slide selanjutnya lagi, ini bagian dari prevention tadi ya. Program deteksi dini. Betul, program deteksi dini kanker sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mereka rutin mengerjakan deteksi dini kanker setiap tahun. Tidak hanya untuk kanker cervix dan kanker payudara karena memang kedua kanker tersebut menduduki peringkat pertama untuk perempuan dan memang sebagai salah satu perhatian yang sangat besar gitu dari kami terutama dari dokter kandungan untuk supaya dapat bisa menurunkan angka kejadian kanker cervix dan juga kanker payudara. Selain itu juga deteksi dini kanker juga untuk misalnya menurunkan angka kejadian kanker paru atau kanker usus. Nah itu yang bisa dideteksi secara dini melalui pemeriksaan-pemeriksaan rutin yang kalau di rumah sakit kanker dermais juga bisa dilakukan di poliklinik deteksi dini. Ada khusus ya, poliklinik deteksi dini gitu ya. Jadi bagi Anda yang punya faktor resiko tinggi, terutama tadi kanker cervix, kanker payudara itu perlu diperhatikan. Rutin ini jadi kalau hasilnya nanti kata-kala negatif tapi terperlu diulang. Betul, setiap tahun. Bukan berarti sudah pernah periksa kok dulu gitu kan seringkali tuh seperti itu gitu ya. Jangan lupakan juga untuk follow up selanjutnya tadi ya. Oke, coba next slide tentang apa? Nah ini tidak hanya di Indonesia tapi dari WHO sendiri juga sudah mencanangkan untuk WHO Cancer Control yang prinsipnya sama. Yaitu untuk pencegahan, jadi memperbaiki lifestyle, gaya hidup. Kemudian untuk deteksi dini kanker, sama. Untuk meningkatkan kesedaran masyarakat supaya mereka datang ke pusat kesehatan untuk memeriksakan diri mereka. Dan supaya mereka juga tidak menyimpan jika memang mengalami gejala-gejala awal yang memang tidak biasa. Misalnya keluar darah, yang mungkin di luar siklus haid misalnya, atau timbul benjolan misalnya, langsung ke pusat kesehatan. Oke, jadi jangan di keep sendiri aja gitu ya. Tapi harus langsung paling enggak diskusi dengan pasangan, atau mungkin orang-orang yang dipercaya gitu ya. Untuk ini kenapa, sehingga tindak lanjutnya nanti seperti apa. Mungkin ada yang takut sehingga bisa ditemani ke rumah sakitnya untuk melakukan peperiksaan. Atau deteksi dini tadi ya. Coba slide selanjutnya lagi, ini tentang apa? Nah, dokter Maria sekarang ini ada lambang kunci. Nah, ini gambar apa maksudnya ya dok ya? Ya, baik. Jadi gambar yang di atas sebelah kiri itu menunjukkan kehidupan keluarga yang aman, tentram, damai, bahagia. Tetapi kalau tiba-tiba ada binatang kecil yang nakal itu, itu lambang kanker, kemudian kehidupan keluarga bisa berbalik menjadi seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Sepertinya semua kehidupan di dalam keluarga itu sudah meruntuh. Semua merasakan dampak dari penyakit kanker itu. Tidak hanya pasiennya, tetapi juga keluarganya. Karena itu kedua-duanya harus mendapat tata laksana yang baik. Keluarga diharapkan bisa mendampingi pasien. Sejak dalam stadium dini pun, itu pasien memerlukan sekali pendampingan dari keluarga. Yang ada sekarang ini masih seringkali dijumpai ketika dokter Wini menganjurkan untuk operasi pasiennya mau, keluarganya justru yang tidak mau. Nah ini seringkali terjadi mungkin kesalahpahaman atau kekurang mengertian tentang penyakit kanker. Dianggap sesuatu yang, kalau sudah kanker itu sesuatu yang mematikan. Padahal tidak. Sekarang paradigma penyakit kanker itu sudah berubah, para pemirsa. Jadi bukan lagi penyakit yang mematikan, tetapi dianggap dan memang menjadi suatu penyakit yang disebut sebagai penyakit kronik. Penyakit yang bisa dikontrol. Seperti penyakit-penyakit kronis yang lain. Penyakit kronik nih ya tadi ya. Penyakit hipertensi. Itu suatu penyakit yang memang tidak bisa sembuh sama sekali, tetapi bisa dikontrol. Karena itu perlu sekali pendampingan dari keluarga sejak stadium dini sampai akhirnya nanti mungkin pasien harus sampai ke stadium terminal. Peranan keluarga sangat penting. Oke, jadi mindsetnya tadi ini sama dengan memanage gitu ya penyakit kronik gitu ya. Jadi pengobatannya asal dilalui dengan tadi sempurna, tahapannya dilalui dengan disiplin gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya juga atau outputnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi tadi analogi tadi ya. Tadi dunianya jadi seperti berbalik 180 derajat. Kemajuan di bidang kedokteran telah merubah paradigma kanser tadi ya dok ya. Dari penyakit mematikan menjadi penyakit kronik yang dapat dikontrol. Alhamdulillah ya dok ya. Alhamdulillah sekali ya. Kita bersyukur sekali di Indonesia kemajuan di bidang teknologi, bidang kedokteran sudah sangat memadai. Jadi diharapkan pengobatan bisa dilakukan sedini mungkin. Betul. Coba next slide tentang apa barangkali ya. Jadi tujuan-tujuan ya dari pengobatan kanser. Oke. Coba di maaf ditahan dulu sebentar ya dok ya. Bisa apa dulu penelpon kita ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Silahkan. Alhamdulillah. Iya, dengan ibu siapa? Di mana bu? Dengan ibu siapa bu? Di mana? Bu siapa. Silahkan langsung saja pertanyaannya kalau begitu ya. Iya. Bu Nunung. Selamat pagi ibu dokter. Selamat pagi. Saya pasien yang ibu dokter di bidang ini. Jadi saya cek sel. Pasiennya dokter di bidang ini. Oh iya. Pasiennya dokter. Pasiennya banyak ya. Yang mana ya gitu ya. Oke. Langsung pertanyaannya ya dok. Eh ya dok. Bu nanya, saya kan ini sudah kontrol 3 bulan sekali Berarti kan sudah 3 kali kontrol yang 3 bulan sekali Saya sudah terakhir di sinar dalam Itu sampai sekarang persendian tulang-tulang saya itu sakit gitu Saya kontrol yang 3 bulan sekali itu enggak diberi apa-apa Cuma katanya bagus gitu Bukan pernah ketemu sama dokter Widiari Itu kenapa ya dok? Masih sakit gitu, ini panggul, tulang-tulang, persendian, semua Saya jawab Bisa langsung jawab atau ada yang mau ditanyakan dulu kepada Bu Nunung Pasiennya dokter Widi katanya Ada dulu yang mau ditanyakan? Kapan terakhir kali kontrol ya Bu? Terakhir kontrol kemarin tanggal, kalau enggak salah tuh Dalam minggu-minggu ini dua mingguan yang lalu deh Oh iya, tapi hasilnya bagus ya Bu ya? Iya katanya bagus Oh iya alhamdulillah Yang penting hasilnya bagus Bu Cuma ini yang masih saya rasakan apa harus minum apa? Ya, jadi kalau saya jawab ya Bu ya Jadi untuk nyeri sendi atau nyeri tulang itu harus dibedakan juga Apakah karena ibu mungkin karena sudah diradiasi sehingga hormonalnya sudah tidak ada Jadi yang pasti indung telur itu terkena radiasi sehingga sudah menopos Ibu Jadi bisa saja nyeri sendinya oleh karena hormonal tidak ada sudah menopos Atau kalau misalnya nyerinya sakit sekali di sendi atau di tulang Nah itu harus dicek lebih lanjut dengan pemeriksaan misalnya pemeriksaan tulang Yang namanya disebut bone scan Untuk mengetahui ada tidaknya penyebaran di daerah tulang Begitu Bu? Kurang lebih seperti itu ya Oh sudah terputus ya Barangkali dokter Maria bisa beri tanggapan juga Walau pasti dokter Wini sih Tapi tips-tipsnya barangkali untuk efek slumping segala kan Baik, memang kami bekerja di dalam tim Seperti tadi yang dokter Wini